Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel ajorang kuti di channel ini channel berbagi tentang informasi pendidikan tentang tutorial pendidikan komputer internet maupun tentang bahasa Inggris nah di postingan kali ini saya akan membahas tentang soal bagaimana menjawab soal dan pembahasan ujian nasional SMK tentang Incomplete Dialog atau parwan ya jadi di SMK itu ada bagian soal Incomplete Dialog yang tidak lengkap nah tujuan dari video ini adalah untuk memberikan penjelasan atau membuat siswa bisa lebih mampu untuk membahas menjawab soal-soal ujian nasional khususnya SMK mengenai Incomplete Dialog Oke Langsung saja kita bahas soal nomor satu do you know that our monorail project next do you know that bla 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 our monorail project next week really I have to prepare our progress report of it then A the government could check B governor will review C I have reported D we visited nah kira-kira jawaban yang benar adalah yang mana kita aktifkan apakah kamu mengetahui bahwa project monorail ini bla 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 next week ya minggu depan nah jika next week maka kita harus melihat jawabannya itu harus ada kata yang berhubungan dengan nanti atau kemudian di masa depan berarti I really jawaban si Bram really I have to prepare our progress report of it then nah karena ini next week maka jawabannya yang benar adalah B the governor will review ya kalau yang C I have reported it sudah terjadi we did we visited juga sudah terjadi begitu juga dengan A the government could check could menunjukkan pasien dari Ken ya oke lanjut ke soal nomor dua A quiz me I don't think bla 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 you before my name is Pita nice to meet you I'm back Marshall nah kira-kira jawabannya yang benar A I saw you B I need to talk to you see I have met you D I should contact you A quiz me maaf I don't think you bla 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 you before my name is Pita Tidak A bla 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 kamu sebelumnya nama saya Mita nice to meet you dan karena berhubungan dengan meet ini kira-kira apa kalau I saw you saya melihat kamu saya melihat kamu I need to you saya perlu bicara I have meet saya sudah bertemu kamu jadi jika dihubungkan mungkin I don't think I have met you before saya tidak pikir saya kira saya belum pernah bertemu dengan kamu sebelumnya jadi kira-kira jawaban yang benar kalau yang D I should contact you ya saya seharusnya mengontak kamu nah karena responnya jawaban adalah meet maka jawabannya adalah C I have met you oke pertanyaan ketiga 14 what does our new English teacher look like Nana bla 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 he is fit to be a model now fit to be model what does our new English teacher look like seperti apa gue bahas English kita yang baru Nana menjawab bla 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 he is fit to be a model nah dia cocok untuk menjadi model A he has nah pilihan jawabannya A he has a new car yang mempunyai mobil baru B he is nice and wise ini lebih ke sifat ya kalau he is fit to be a model ini lebih ke fisik ya cycle sikal Nah kalau he look happy dia itu menunjukkan suatu adjective ya kata sifat atau looks happy senang kemudian D he is tall and slim dia tinggi dan ramping ya kira-kira jawaban yang cocok ini adalah D ya karena ini lebih responnya itu fisik ya is fit to be a model ya dia tinggi dan kurus atau ramping itu lebih cocok ke model oke seperti itu kita lanjut ke soal nomor empat Iza blablabla juburu yuk motocycle sure but remember to fill up the tanks ya Iza blablabla pinjam pinjam sepeda motocycle sure but remember to fill up the tank tapi jangan lupa isinya eh did you ask me kira-kira apakah jawabannya itu kita lengkapi dengan eh did you ask me apakah kamu meminta saya ya kira-kira ini jawabannya kurang benar karena did ya itu bentuk lampau kemudian can you come dapat kamu datang untuk meminjam atau will you be able akan kamu meminjam motor kamu atau sepeda motormu atau D is it possible for me ya apakah mungkin untuk saya meminjam juburu yuk motorcycle ya jadi kira-kira jawaban yang mana yang benar ya di isi possible for me oke kita lanjut next soal kelima hello blablabla I'm sorry it's odd could you call back at work all right thank you nah kira-kira yang mana eh pilihan jawabannya could you speak to Mr. Ajis please bisakah kamu bicara kepada Mr. Ajis ya jadi tidak mungkin kalau penelpon meminta di Sinita untuk berbicara kepada Mr. Ajis ya bagaimana dengan B can I take a message from you bisakah saya mengambil pesan dari kamu atau C could I speak to Mr. Ajis please bisakah saya berbicara dengan Mr. Bapak Ajis atau D would you like to call him again ya maukah kamu menelpon yang lain lagi nah kira-kira jawabannya yang benar adalah ya C could I speak to Mr. Ajis please number 6 yes this one is family restaurant can I help you yes please bla 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 for next Saturday evening ya karena ini berhubungan dengan restoran maka kita harus melihat jawabannya yang berhubungan dengan restoran ya apakah itu food drink ataupun table ataupun chair ada jalan yang akan berhubungan dengan restoran ya berhubungan dengan restoran dan keluarga itu berhubungan dengan restoran, restoran dan keluarga toutes pertanyaan saya harapannya bahkan kami mengambil toko untuk kamu setiap hari ini si bunga ingin melakukan sesuatu memesan sesuatu di 1 day evening ya, yang nanti, next 1 day evening kita lihat jawaban yang cocok, yang mana I need to reserve a room saya butuh untuk memesan sebuah kamar atau ruang, nah ini lebih cocok kalau terjadi di hotel berarti pilihan jawaban E ini tidak benar bagaimana dengan B I want to book a ticket saya mau pesan sebuah ticket nah ini juga kurang benar karena berhubungan dengan family restaurant berhubungan dengan restaurant kalau ticket biasanya itu di airlines, penerbangan airport, kemudian di transportation ya seperti bus bus ataupun di menonton ya, watching in at cinema nah, bagaimana dengan C I like to reserve two tables nah saya mau memesan dua meja artinya dia mau booking memesan dua meja untuk makan malam atau D next Saturday atau D I really need your help nah, kalau ini D tidak nyambung ya I really need your help saya sungguh butuh bantuanmu nah, kalau yang C kita lihat jawaban yang benar adalah C I like to reserve two tables oke, number seven good morning may I help you yes, my name is Lisa and I have an appointment with Mr. Doctor with Doctor Ibrahim at 10 hmm, sorry he is treating a patient at the moment B he was talking on the phone C he is out of town D he was still on the way nah, kita bahas good morning selamat pagi boleh saya bantu may I help you yes, my name is Lisa menama saya Lisa dan saya mempunyai janji dengan Dr. Ibrahim at 10 sorry maaf nah jika bagaimana jawaban dengan A nah, kalau sudah janji ya disini appointment berarti kalau sudah janji kemungkinan dokternya datang he is treating a patient at the moment dia sedang merobati pasien sekarang atau B he was talking on the phone dia sedang berjara dengan telepon tapi bentuknya was itu sudah terjadi bagaimana dengan C he is out of the town dia sudah dia keluar kota nah tidak mungkin sudah melakukan perjanjian tetapi dia berada di luar kota bagaimana dengan D he was still on the way dia masih di jalan jadi kira-kira jawaban yang benar adalah he is treating a patient at the moment oke nomor 8 when did you come back from the job training program in bangkok i just drive yesterday blah 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 oh yes i enjoy everything there especially the training kapan kamu balik dari pelatihan program pelatihan pekerjaan di bangkok saya baru tiba kemarin kata si Pani Winnie bilang bertanya sesuatu yaitu blah 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 oh yes jawabannya si Pani i enjoy saya menikmati segalanya di sana especially the training ya kecuali pelatihannya jadi yang pertanyaannya tentang enjoy berarti ya nah will you enjoy day training nah jika pertanyaan dengan will itu akan berarti pelatihannya itu belum terjadi nah jadi sedangkan pelatihannya sudah terjadi maka kita lihat option jawabannya disini yaitu B did you have a great time apakah kamu mempunyai waktu yang menyenangkan disana nah jadi jawabannya adalah B did you have a great time oke number 9 nomor 9 it's already long time i feel like starving ah ini sudah makan waktu makan siang saya merasa seperti kelaparan let's eat the cafe together mari kita makan di cafe di cafe itu Titi mengatakan blah 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 i'm rather bored with the food there ya saya agak bosan dengan makanan disana berarti si Danu menyarankan untuk makan di cafe namun Titi ingin makan ingin mengatakan bahwa blah 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 saya bosan dengan makanan disana jadi expression apa yang cocok untuk pertanyaan menyambung dengan respon dari si Titi why don't we have something different mengapa kita tidak mencoba sesuatu yang berbeda atau what about having lunch together bagaimana dengan makan siang bersama-sama Titi dan Danu jelas mereka ingin makan siang bersama-sama jadi jawaban B kurang tepat bagaimana how about dinner nah di konteksnya disini percakapannya adalah tentang lunch time bukan tentang dinner bagaimana dengan D let's not eat anywhere else mari kita makan dimanapun sedangkan mereka sudah sangat lapar jadi jawaban yang benar adalah E why don't we have something different oke lanjut number 10 could you tell me how to operate the new cleaner yes ma'am firstly blah 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 oh I see could you tell me how to operate the new cleaner bagaimana kamu bisa katakan pada saya bagaimana mengoperasikan cleaner new cleaner ya yes ma'am pertama-tama adalah first oh I see you put on the power anda meletakkan tombol power di sebelah di sisi cleaner itu kemudian atau you turn up anda menaikkan tombol power di atas mesin itu atau see you turn on the power button kamu menghidupkan tombol power di left side sebelah kiri dari mesin atau D you replace the power button kamu menghantikan tombol power di samping cleaner itu nah karena ini adalah firstly pertama-tama bagaimana menjalankan operasi cleaner itu itu kita harus menghidupkan jadi jawaban yang benar adalah see you turn on the power button at the left side of the mesin oke terima kasih itu saja soal dan pembahasan ujian nasional SMK mengenai incomplete dialect part 1 ya bagian pertama nanti saya akan melanjutkan ke bagian 2 3 ya bagian selanjutnya semoga ini dapat membantu bagi kamu-kamu yang sedang belajar bahasa inggris atau bagi siswa SMK yang yang nantinya akan menghadapi ujian nasional atau ujian-ujian yang berhubungan ujian bahasa inggris namun soalnya tentang incomplete dialect oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe terima kasih Terima kasih telah menonton!